Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak kelas 2 Khususnya harap kalian sehat dan tetap semangat belajar dari rumah Hari ini kita sama-sama akan memasuki tema 2, subtema 1 Yaitu bermain di lingkungan rumah Kalian sudah siap belajar? Siapkan alat tulis, bahan belajar kalian, serta buku tematik kalian Kita sama-sama akan belajar muatan pelajaran PPKN yaitu aturan bermain di rumah Kita awali belajar PPKN dengan baca bas malam bersama Bismillahirrohmanirrohim Kalian tahu tidak apa itu aturan? Saya yakin kalian masih mengingatnya di kelas 1 Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi Kita harus mematuhi aturan di berbagai tempat Tidak hanya di rumah, di sekolah maupun di tempat umum Allah saja dalam surat Ansa ayat 59 Ya ayuhadzina amanu ati'ullaha wa ati'ku rasullah wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian Allah saja sudah bilang kita harus taat sama Rasul, sama Rasul, sama Allah, sama ulil amri Jadi kita di masyarakat, di sekolah maupun di rumah kita harus juga taat kepada aturan Kita lihat ya percakapan pada gambar berikut Di rumahnya Benny Benny ini tiut bermainnya sudah ya Tapi Benny masih ingin bermain bu Tapi ini sudah sore, sudah waktunya mandi Kakak Benny bilang, iya dik, besok kita lanjutkan bermainnya Benny masih ingin berlatih bu Kata katul, kita harus rajin berlatih Iyana, dilanjutkan berlatihnya kalau bermain tidak boleh lupa wa Kamu i, ada satu kata yang menunjukkan aturan ketika bermain Yaitu tidak boleh lupa wa Begitulah salah satu aturan ketika bermain Berikutnya, kita akan sama-sama belajarin 6 aturan dalam bermain Perhatikan gambar berikut Ada Benny, Kudin, dan Edo yang sedang bermain Mereka terlihat rukun Benar, aturan yang nomor 1 adalah rukun ketika bermain Berhatikan nomor 2 Ada beberapa anak yang sedang bertengkar ketika bermain Benar, aturan nomor 2 ketika bermain adalah tidak bertengkar Tentang, aturan yang nomor 3 Benny yang menyemprotkan pistol air kepada Edo yang berlebihan Itu tidak patut ditiru ya sayang Aturan nomor 3 ketika bermain adalah tidak berlebihan ketika bermain Sedangkan ada nomor 4 Anak-anak yang sedang bermain tapak gunung Kalau bahasa jawanya enkles ya Aturan yang nomor 4 adalah harus jujur dan tidak boleh curang Kalau memang urutannya ya maju saja bermain Kalau belum urutannya sabar menanti Nomor 5, lihat ya Udin dan Edo yang sedang bermain Udin berpamitan pulang kepada Edo Ingat, ketika bermain Aturan yang nomor 5 adalah tidak boleh lupa waktu Gambar nomor 6 Benny, Udin dan Edo yang meratikan tempat bermain setelah selesai Aturan yang ke-6 adalah meratikan tempat bermain setelah digunakan Itulah 6 aturan bermain yang ada di rumah Kalian harus melaksanakannya ya Berikutnya, bermain ada aturannya Setiap aturan permainan harus dipatuhi Manfaat aturan jika dipatuhi permainan akan lebih menyenangkan dan selesai serta berjalan lancar Sedangkan jika kalian bermainnya berdua curang Maka akan terjadi pertengkaran dan permainan akan menjadi kacau Aturan diperlukan dalam bermain agar permainan adil dan berjalan lancar Jadinya bermain harus ada aturannya Aturan ada di mana-mana sayang Ada di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat Aturan berguna untuk mengatur kehidupan Aturan di rumah ya wajib dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga Aturan di sekolah wajib dipatuhi oleh seluruh anggota sekolah Aturan di masyarakat wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat Aturan bermain juga wajib dipatuhi oleh semua anggota yang mengikuti permainan Jika kamu sedang bermain tapak gunung Berarti kamu harus mematuhi aturan permainan tapak gunung Jika kamu sedang bermain kasih Berarti kamu harus mematuhi aturan dalam bermain kasih Apa coba yang terjadi jika tidak mematuhi aturan? Benar, permainan itu tidak akan berjalan lancar Dan tidak akan menyenangkan Pada akhirnya hanya terjadi pertemkan Di rumah juga ada aturan ketika tadi sudah bermain Sekarang ketika di rumah juga ada aturannya Inilah adalah 8 aturan biasanya yang ada di rumah Nomor 1, ketika bangun pagi kamu harus tepat waktu ya Jangan sampai bangun usia Nomor 2, setelah bangun jika kamu bisa Tolong merapikan tempat tidur Yang nomor 3, ketika ingin bermain Kamu harus meminta izin kepada orang tua Yang nomor 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu Nomor 5, setelah makan Kamu juga bisa membersihkan meja Serta mencuci piring Nomor 6, di sore hari Jika kamu memiliki waktu luar Menggunakan waktumu untuk membantu pekerjaan orang tua Entah itu menyiram tanah Entah itu mengelam meja Hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang luar Yang ke-7, ketika malam Kamu juga tidak lupa untuk belajar Belajar juga salah satu aturan di rumah loh Nomor 8, tidur tidak terlalu malam Kalau kamu tidur terlalu malam Akibatnya anak saya Benar, kamu akan bangun kesihangan Itulah ke-8 aturan di rumah Berikutnya, di dalam BBD kalian Ada latihan soal Ada dua gambar Kalian cukup memilih Cukup mencentang Dari kedua gambar itu Yang mana yang termasuk aturan Mematuhi aturan Kalau gambar tersebut mematuhi aturan Kamu harus beri centang Misalnya gambar pertama Siti dan teman-teman yang sedang bermain kasti Itu mematuhi aturan atau tidak Kamu lihat gambarnya Kamu beri centang Mematuhi aturan atau tidak mematuhi Setelah itu Kamu tuliskan pada lembar kotak kalian Lembar menulis tegak bersabung Apa akibatnya kalau permainan seperti pada gambar Kira-kira permainannya akan menjadi bagaimana ya Kamu tuliskan dua akibarnya Kemudian gambar yang kedua Edo dan Udin Edo dan Udin yang sedang berebut bermain Kertas dan pesawat dari kertas Kamu tulis itu mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan Kamu centang ya sayang Kamu tulis juga dua akibatnya Kalau terjadi seperti pada gambar Itulah latihan soal yang bisa kalian kerjakan pada buku BBD kalian Terima kasih ya sayang Sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah Salam sehat selalu Semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh